Waktu cowok ini memotong ikan tiba-tiba jarinya kepotong dan masuk ke dalam ikan kaleng Dia pun mencari jarinya di seluruh tempat yang menjual ikan kaleng itu guys Dan pada saat dia membukanya ternyata dia gagal menemukan jarinya Hingga akhirnya dia pun pasrah Tapi gak disangka dia menemukan ikan kaleng terakhir yang berada di warung Dan beneran aja guys potongan jarinya ada di dalamnya Dan setelah dia memasang jarinya tiba-tiba Eh eh sebentar guys sebelum lanjut yang pilih A like dan subscribe Terus komen amin yang pilih B dislike aja Cowok ini melihat jarinya berada di tangan temen kerjanya dong Dan dia pun menarik jarinya itu sampai terputus dan menukarnya dengan jari temennya itu guys Parah banget guys tiba-tiba hidung pria ini kemasukan bola biliar Jadi awalnya pria ini sedang bermain biliar bersama temennya guys Tapi pria ini malah kalah terus Nah karena kesel dia langsung menghadang lubangnya dengan kepalanya Agar temennya itu tidak bisa memasukkan bolanya dong Tapi gak disangka ternyata Eh sebentar guys sebelum lanjut yang pilih A like dan subscribe terus Komentar amin yang pilih B dislike aja Ternyata temennya itu menembak bolanya Dengan sekuat tenaga guys Hingga akhirnya bola biliar ini masuk ke dalam lubang hidung pria ini guys Pas cowok ini lagi nonton berita katanya ada lahar panas di kotanya Awalnya cowok ini santui aja tapi gak disangka ternyata Eh sebentar guys sebelum lanjut yang pilih A like dan subscribe terus Sekomen amin yang pilih B abaikan aja Ternyata lahar panas itu udah masuk ke dalam rumahnya Karena takut kebakar cowok ini langsung lari ke dapur Dan dia bingung harus kemana lagi Terus dia berencana nih mau ke rumah temennya Eh pas keluar mobilnya juga udah kebakar dong Cowok ini berpikir mau lari aja Tapi dia malah dikejar sama bom gunung meletus guys Tapi akhirnya dia sampai di rumah temennya dengan baju yang kebakar Eh tapi dia malah dikatain gila dan diusir guys Dan tiba-tiba aja lahar panas itu udah ada di depannya dong Tamat deh riwayat cowok ini Guru ini masuk kelas dengan menggunakan topi payung di kepalanya Ternyata di kelas murid-muridnya udah nyiapin jebakan guys Bahkan di kursi gurunya juga dikasih lem Tapi tiba-tiba gurunya ini melepaskan celananya dong Eh ternyata gurunya ini telah memakai celana cadangan guys Bahkan gurunya ini juga gagal kesetrum karena telah memakai sarung tangan Tapi saat dia mulai mengajar tiba-tiba Eh sebentar guys sepun melanjut yang pilih A like dan subscribe terus Komen A mini yang pilih B abaikan aja Tiba-tiba sang guru menemukan seekor tikus dong Kemudian dia langsung melemparkan tikus itu ke muridnya Murid-muridnya seneng banget Prank mereka berhasil yang ternyata itu adalah tikus mainan guys Tapi mereka gak sadar ternyata yang dilempar gurunya itu adalah tikus asli Dan semua murid akhirnya jadi ketakutan dong dibalas gak tuh Bocil kaya raya ini gak sengaja menabrak bocil miskin tukang semir sepatu ini guys Tapi dia malah marah dan mendang kotak semir sepatu milik si bocil miskin Si bocil kaya raya ini sombong banget Sampai tiba-tiba Eh eh sebentar guys Memlanjut yang pilih A like dan subscribe terus Komen A mini yang pilih B abaikan aja Tiba-tiba ada seorang penyihir dateng dan langsung mengubah si bocil kaya raya ini menjadi bocil miskin Bocil ini serih banget karena sekarang dia udah menjadi miskin guys Dia gak punya rumah bahkan dia kelaparan sampai pingsan kayak gini Untungnya ada bocil semir sepatu tadi yang menolongnya dan memberinya makan guys Karena walaupun pernah diperlakukan dengan gak baik si bocil semir sepatu ini gak mau balas dendam